Kamera on. Mulai. 3, 2, 1. Tunggu dulu. Mari dukung channel ini dengan men-subscribe, tentunya like, dan juga komen. Terima kasih. Media Belgia Voetbal Primur, menyebutkan Salat 1 Klub Liga 1, Persija Jakarta sedang mengincar striker timnas Republik Ceko. Milik Klub Brugge, Michael Kermenik. Michael Kermenik, dilaporkan sudah tidak memiliki masa depan bersama Klub Liga Belgia, Klub Brugge. Setelah sempat dipinjamkan ke Klub Slovakia, Slavia Praha, pada musim lalu. Oleh karena itu, Klub Brugge bakal melepas Michael Kermenik, di bursa transfer musim panas tahun ini. Voetbal Primur, melaporkan sudah tiga klub yang menyatakan minat terhadap Michael Kermenik, dua dari Eropa yaitu, Pao dari Yunani, dan FC Nuremberg dari Jermani. Kemudian muncul satu dari Indonesia, yaitu Persija Jakarta, belum diketahui klub mana yang bakal dipilih oleh Michael Kermenik. Namun ia akan, segera menemui petinggi Klub Brugge, untuk membahas kepindahannya. Sementara itu Persija Jakarta, memang belum memiliki striker asing, sejak ditinggal pergi oleh striker asal Kroasia, Marco Simic. Kini peluang Persija Jakarta, untuk mendapatkan Michael Kermenik, sangat terbuka lebar karena Klub Brugge, memang ingin melepas sang pemain. Namun Persija Jakarta, harus bersaing dengan dua klub Eropa, yakni Pao, dan Nuremberg. Persija harus memanfaatkan pemain asing barunya, Ondrej Kudela, untuk meyakinkan Michael Kermenik, agar mau ikut melanjutkan karirnya di Persija Jakarta. Karena di musim lalu, sama-sama membela Slavia Praha, sehingga pasti keduanya saling mengenal. Michael Kermenik, bukan striker sembarangan, sebenarnya dia bermain untuk Klub Belgia, Klub Brugge, namun di musim lalu dirinya dipinjamkan ke Klub Slovakia, Slavia Praha. Ia pun tampil mengesankan bersama Slavia Praha, Michael Kermenik, sukses mengemas empat gol dan empat asis, dari empat belas pertandingan. Michael Kermenik, juga sudah 35 kali membela Timnas Republik Ceko, dengan sumbangan sembilan gol. Pertandingan terakhirnya bersama Timnas Republik Ceko, adalah pada 2021 silam, kalah menang melawan, Estonia, dalam laga kualifikasi Piala Dunia, zona Eropa.